Untuk penyongsong pemilu 2024 nanti, DPD Partai Perindua Kebupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melakukan konsolidasi terhadap kadernya di kantor DPD setempat. Dalam konsolidasi itu, Ketua DPW Partai Perindua Sumatera Barat, Ali Mukni, berkesempatan memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan keluarga miskin yang ada di daerah tersebut. Acara konsolidasi itu juga dimanfaatkan berbuka bersama kader, simpatisan, dan pengurus Partai Perindua. Di akhir acara, mereka melakukan sholat isya berjamaah dan memberi bantuan kepada salah satu surau yang ada di daerah tersebut. Menurut Ketua DPW Partai Perindua Sumatera Barat, Ali Mukni, santunan dan bantuan itu bentuk nyata kepedulian mereka terhadap umat. Ketua DPW Partai Perindua Sumatera Barat, Ali Mukni, berkesempatan kepedulian mereka terhadap umat yang ada di daerah 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 terhadap umat. Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindua Padang Pariaman, Ronald, acara konsolidasi itu sesuai dengan arahan dari DPW. Kes因ahasi saya, Rakyat oleh Ketua DPW yang terhadap umat yang ada di daerah 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 terhadap umat. Dini, salah seorang penerima bantuan mengucapkan terima kasih ke Partai Perindo. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk apa-apa yang bantu. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan.